Intro Halo selamat pagi pemirsa Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini Dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda Berikut selengkapnya Intro Kejaksaan Negeri Padang Temukan bukti dugaan perbuatan korupsi dana kegiatan kemahasiswaan Universitas Andalas Seekor kucing terjebak di lantai 3 gedung Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Kasus anggota DPRD Padang Pariyaman Tersangka tabrak lari Diserahkan ke kejaksaan Kejaksaan Negeri Padang Menemukan bukti dugaan penyelewengan dana kemahasiswaan Universitas Andalas Yang dilakukan oleh bendahara kampus dengan kerugian negara Mencapai 613 juta rupiah Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang Jumat pekan lalu mengatakan Penyidik Kejari Padang telah meminta keterangan 10 orang Di antaranya Wakil Rektor 1 Wakil Rektor 3 Bendahara Kasih Keuangan Hingga Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Andalas Dari pemeriksaan tersebut Kejaksaan Negeri Padang Telah menemukan bukti-bukti perbuatan melawan hukum Oleh bendahara kampus Dugaan kerugian negara pada perguruan tinggi itu Terkait dengan dana kegiatan kemahasiswaan Tahun 2022 lalu Yang gagal dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima Seperti kegiatan pemberian insentif prestasi Serta berbagai kegiatan kemahasiswaan lainnya Yang belum dibayarkan oleh bendahara Sejauh ini pemeriksaan yang dilakukan Kejari Padang Baru satu orang yang terlibat langsung Yang diduga melakukan perbuatan korupsi Adanya penyeleungan anggaran Dana kemahasiswaan di Universitas Andalas Sudah kita temukan PMH-nya Perbuatan melawan hukum Karena berdasarkan keterangan dari 10 orang saksi-saksi Serta alat bukti dukung lainnya Yang terkait dengan dana kegiatan kemahasiswaan tersebut Sudah kita temukan unsur kerugian keuang negara Pada saat sekarang ini Lebih kurang 613 juta rupiah Kasus ini terungkap Ketika mahasiswa Universitas Andalas Melakukan unjuk rasa Di kampus mereka sendiri beberapa waktu lalu Unjuk rasa perwakilan mahasiswa Juga melaporkan dana kegiatan mahasiswa Yang tidak kunjung dibayarkan oleh bendahara kampus Ke Kejari Padang Proviham melaporkan dari Padang Ratusan murid SD dan pelajar SMP Angkasa Sutan Syahrir Padang Menggelar tarian masal Untuk memperingati hari guru Yang jatuh pada tanggal 25 November Di area lanut Sutan Syahrir Padang Pada Sabtu pekan lalu Menurut perwakilan pengurus yayasan Ardia Garni Sutan Syahrir Padang Tarian masal ini dipersembahkan Untuk para guru SD Maupun SMP Angkasa Atas dedikasi mereka Yang telah mendidik generasi bangsa Menjadi pintar dan berkarakter Pihak yayasan memastikan Seluruh guru sekolah di bawah naungan yayasan Ardia Garni Mendapatkan perhatian khusus Dari pihak yayasan Terutama kesejahteraannya Alhamdulillah Pak sejauh ini Guru-guru kami Khususnya guru-guru angkasa Adalah guru-guru yang Luar biasa berprestasi Dan Alhamdulillah ada yang namanya Kompensasi Apresiasi dari yayasan Ardia Garni Khususnya dari cabang lanut Sutan Syahrir Ada juga guru-guru yang memang Sudah mengabdi puluhan tahun Sampai akhirnya harus Pensiun di tempat kami Dijabantu juga oleh pemerintah Melalui dana bos untuk guru-guru kami Sementara itu Para murid dan pelajar berharap Pemerintah memberi perhatian lebih Kepada para guru Karena tugas guru yang sangat mulia Mendidik Dan mencerdaskan generasi penerus bangsa Saya harapan saya di hari guru ini Semoga gaji guru ditingkatkan Seperti jasanya bersama kita semua Karena jasanya itu tidak bisa Dibalas dengan apapun Rasanya sangat seru Dan juga mengajarkan saya Karena saya awalnya tidak tahu Saya menjadi tahu apa itu Saya juga menjadi semangat sekolah Untuk belajar Untuk menepuh ilmu Untuk mencapai cita-cita saya Berharapannya semoga guru menjadi lebih sejutra Lebih dihormati sama siswa-siswa Dan semoga lebih sehat Panjang umur Pada hari guru yang ke-78 ini Pemerintah mengangkat tema Bergerak bersama Rayakan Merdeka Belajar Robiham melaporkan Dari Padang Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan Menghadapi bencana gempa dan tsunami Jumat pekan lalu Pemerintah kota Padang Menggelar kegiatan simulasi Di halaman kantor BPBD Padang Kecamatan Kota Tanga Diskenariokan terjadi gempa Dengan kekuatan Magnitudo 9 Di kota Padang Dalam simulasi itu BPBD mengambil langkah cepat Dalam memberikan informasi terkini Bersama BMKG Agar warga kota Padang Bisa tetap tenang Warga kemudian dipandu oleh petugas BPBD Dengan radio Melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman Selain itu Simulasi ini juga memperlihatkan Koordinasi seluruh pimpinan instansi terkait Kepada wali kota Padang Agar pemimpin daerah Bisa mengambil langkah cepat Dan tepat Dalam meminimalisir adanya korban BMKG Padang akan terus menggencarkan simulasi gempa Dan tsunami Agar instansi dan masyarakat Bisa memahami tugas masing-masing Apabila bencana gempa dan tsunami Terjadi di kota Padang Sekarang akan terjadi gempa 9,1 skala Perkiranya seperti itu Kita ada satu di ulang Karang Dua di kota Tengah Jadi ada tiga Cuman kita memang butuh banyak Tapi intinya Saya dapat informasi Seluruh bangunan sudah bisa jadi shelter Jadi intinya semua bangunan shelter Asal masyarakat Hati-hati Kalau gempanya terlalu kuat Kita harus lihat dulu kualitas bangunannya Maksudnya kondisi bangunan Kalau sudah parah jangan dinaikin Jangan dijadikan shelter Selain menggencarkan simulasi Pemerintah kota Padang mengusulkan kepada BNPB Untuk membangun shelter Dan membuat rambu-rambu tanda aman tsunami Agar warga mengetahui Batas zona aman Saat menyelamatkan diri Alfie melaporkan Dari Padang Minuman buah nipah Mungkin terasa asing bagi Anda Namun Bagi yang ingin mencobanya Bisa datang Ke Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariyaman Minuman ini telah memiliki berbagai varian rasa Pedagang minuman buah nipah ini Berjejer di pinggir jalan Dan terlihat Jika Anda melewati Nagari Ulakan Selain menawarkan objek wisata dan kuliner Daerah ini terkenal dengan minuman buah nipah Yang banyak tersedia di hutan nipah Di kawasan tersebut Hanya dengan harga 8.000 rupiah Anda sudah bisa menikmatinya Untuk mendapatkan isinya Buah nipah harus dibelah Kemudian dibersihkan sebelum disuguhkan Satu gelasnya dibutuhkan 4 potong kecil saja Untuk memberikan varian rasa Bisa ditambahkan dengan nutrijel kelapa Cendol air mata pengantin Tapai Atau diberi cincau Untuk kesegarannya Bisa ditambahkan dengan es batu Kemudian dijadikan satu Di dalam gelas Untuk rasa manisnya Ditambahkan dengan susu dan sirup Nah minuman pun Siap untuk dinikmati Minuman ini digemari anak-anak Hingga orang tua Karena bisa melancarkan pencernaan Dan menyegarkan badan Rasanya enak Nikmat Manis Mungkin ada kasihannya Bu? Kasihannya salah satunya Tempat melancarkan pencernaan Kalau menurut masyarakat sekitar itu Untuk membuat kita wet muda katanya Selama ini Buah nipah terbuang begitu saja Karena biasanya Hanya digunakan Saat bulan Ramadan tiba Kesulitan ekonomi Saat pandemi COVID-19 Beberapa waktu lalu Penginspirasi Wali Nagari Setempat Untuk dijadikan sumber Pendapatan masyarakatnya Sebelumnya Buah nipah ini Cuman menjadi konsumsi sendiri Bagi masyarakat Untuk kebutuhan Menyelang hari puasa Tapi karena Kalau untuk secara Menjadi nilai ekonomi Itu di tahun 2020 Itu di saat Wisata Gidenta Lopak Itu dibuka Itu pas Waktu COVID-19 Itu lagi marah-marahnya Nah bagi Anda Yang melewati daerah ini Rasanya rugi Kalau tidak singgah sejenak Untuk menikmati minuman Segar berkasiat ini Eki Rafki melaporkan Dari Padang Pariyaman